Abi datang hanya dengan bismillahirrahmanirrahim. Menjadi suami istri pada Senin tanggal 7 Maret tahun 2022 kemarin Fena dan Ferry menggelar acara pernikahan di Bali keduanya mengucap janji sehidup semati di sebuah pantai. Abi datang hanya dengan bismillahirrahmanirrahim Abi juga datang hanya mengandalkan kekuatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pasangan artis ini terlihat memakai baju adat Bali, mengingat orang tua Fena Melinda berasal dari Pulau Dewata, Ferry menikahi Fena Melinda dengan maskawin seperangkat alat salat dan berlian seberat 80 gram. Mengutip dari kompas, akad nikah tersebut diwalikan oleh ayah kandung Fena Melinda sendiri, Jimmy Rekartono, Saya nikahkan dan kawinkan anak kandung saya, Fena Melinda kepada Ferry Irawan dengan maskawin berupa seperangkat alat salat dengan satu set perhiasan mas berlian seberat 80 gram, dibayar tunai, ucap ayah Fena Melinda. Ferry Irawan pun dengan mantap menjawab ijab kabul dari Jimmy. Saya terima nikahnya Fena Melinda binti Jimmy Rekartono dengan maskawin tersebut dibayar tunai, ucap Ferry Irawan. Selesai acara akad nikah, Fena dan Ferry juga menggelar resepsi yang dihadiri tamu undangan dari keluarga dan kerabat. Fena Melinda dan Ferry Irawan ingin punya anak dinikahi Ferry Irawan di usia 50 tahun, Fena Melinda mengaku ingin menambah momongan, tapi Fena menyebut kalau punya anak dari Ferry Irawan bukan menjadi prioritas utama. Ia pengen, tapi bukan prioritas utama, kata Fena seperti dikutip dari tribun seleb. Fena dan Ferry mengurai rencana bulan madu usia sah menjadi suami istri, Fena Melinda akan menikmati momen sebagai istri orang setelah 9 tahun menjadi janda. Meski masih merahasiakan tujuan bulan madunya, Fena Melinda mengaku ingin menghilangkan stres, mau menghilangkan stres aja, tambahnya, senada dengan sang istri, Ferry Irawan berharap dirinya bisa punya anak dari Fena Melinda. Ini lantaran Ferry tidak dikaruniai keturunan dari pernikahan sebelumnya, Ya kita berusaha aja, tinggal Allah yang menentukan, kata Ferry Irawan. Dalam kesempatan tersebut, Ferry Irawan juga mengungkap hasil pemeriksaan dokter. Ia menyebut Fena Melinda masih subur meski usianya sudah 50 tahun. Setelah dicek, Fena masih punya sel telur dan semuanya masih bagus, minta doanya aja, ucap Ferry Irawan. Sebagai informasi, ini merupakan pernikahan ketiga Ferry Irawan. Sang aktor pernah menikah dengan Noviana Sintawati di tahun 2001 dan Kandas di tahun 2009. Ia kemudian menikah dengan Anggian Novita di tahun 2008 dan bercerai di tahun 2021 kemarin. Meski begitu, Ferry Irawan hanya bisa berusaha karena masalah anak ada di tangan Tuhan.